Mau tanya yang kemarin mas, itu kenapa kok banyak yang komen katanya dibubarkan atau dibubarkan? Ini yang salah ya, teman-teman ini yang salah. Yang betul itu tidak dibubarkan. Jadi polsek koramil itu ada di pihak kita. Karena kita montahati peraturan kita sudah izin ke polsek, ke koramil sudah asesikan. Kita lagi di Basecamp Universal Digital Audio Lure. Mau tanya-tanya itu loh kemarin di acara 120 Shepet hanya dibubarkan. Padahal itu tidak lor. Nanti kita itu tanya-tanya langsung ke sekretaris PSSG Jombang. Yang punya Universal Digital Audio ini. Ini habis. Cek sound. Cek DLMS. Terhanya-hanya lor. Audio logic. Legacy. Terhanya-hanya Terhanya-hanya summary Зд butel differential. yang mau beli kaos masih ready ukurannya tinggal S sama M lah ini spesial yang beli mendapatkan gratis stiker masuk pulau darang Tante ini bisa komen ya kalau mau pesen saya bisa pake perempuan 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 kita tanya-tanya langsung ini Pak Fitri selaku apa ini dari Pak Bunyipan Sonsusun Jombang yang kemarin mau tanya yang kemarin Mas itu kenapa kok banyak yang komen katanya dibuyarkan atau dibubarkan ini yang salah ya teman-teman ini yang salah yang betul itu tidak dibubarkan jadi polsek koramil itu ada di pihak kita karena kita meminta hati peraturan kita sudah izin ke polsek koramil sudah asisi dan ada yang ngepam jadi koramil sama polsek naik ke atas panggung itu itu bukan membubarkan tapi ada aduan dari masyarakat pondok setempat itu protes ke ke Panitia gitu jadi sempat terhenti 10 menit setelah itu kita minta nego minta tiga lagu sama pihak yang protes itu Alhamdulillah dikasih tiga lagu tersebut jadi tidak dibuyarkan jadi acaranya tidak dibubarkan ya mas ya karena acaranya sampai jam itu ya memang sampai jam 10 izinnya sampai jam 10 sebenarnya loh cuman kan sempat terhenti karena ada protes dari pondok sebelah itu 10 menit tidak kondusif itu karena masih proses nego dan DJ nanti sudah turun alatnya sudah di itu karena sudah mengira tidak bisa di nego jadi alat DJnya diturunkan itu terus ada tambahan tiga lagu deal sampai jam 10 bisa alatnya sudah itu ya pakai itu laptop saja nggak update DJ jadi begitu untuk penjelasannya sudah clear lor itu penjelasannya jadi yang salah di sosial media itu kesannya dibubarkan dan ini lho mau tanya sejarahnya universal sampai sekarang bisa lho du punya berapa book sekarang mas 12 12 pengen tahu ceritanya universal bisa berdiri tuh gimana nah yang pasti awal-awal semua butuh prosesnya saya dulu pernah dimasa mempunyai sub 15 in 2 biji mereknya ACR Premier lah itu itu tahun berapa tahun 2014 2015 awal mula dulu saya berangkat dari studio musik musisi atau ya musisi dulu saya ngamen di cafe-cafe itu ya terus buat rental studio musik universal jadi dari situ dulu banyak job satu paket ke cafe wedding di gedung indoor seperti itu dulu saya nggak punya sempat pinjam-pinjam ke teman-teman setbile setbilan itu nyewa bagi hasil setelah itu saya bikin kecil-kecilan sup overnya nggak pakai 18 in karena masih ya ekonominya didum lah dulu iya dulu kuliah nyambi kerja rental studio musik itu jadi berproses setelah 2016 habis nikahan itu saya nikah 2016 setelah itu saya bisa beli 18 in buat subwoofer itu dua biji tahun berapa itu tahun 2016 2016 ya itu mulai punya subwoofer 18 in dua biji mereknya sound Queen p300 sound Queen terus masuk anggota PSSJ sampai bisa jadi sekretaris itu gimana mat bisa masuk ke PSSJ itu karena mengikuti di alur di ajak teman-temannya yang gabung ke PSSJ cake koncone tahun berapa ya sebelum korona pokoknya sebelum korona itu sekitar tahun 2017-18 masuk ke PSSJ di bertambahnya di situ bergabung nggak tahun dulu di tunjuk sebagai sekretaris nikutai sebenarnya Pak Guyupan sistem jombang itu berdirinya tahun berapa ya lupa saya lupa saya sekitar 2015-16 pertama kali event kalau enggak dipirta wisata ya di tembelang dulu itu bisa dianggap awal mula berdirinya Pak Guyupan sistem jombang ya 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 untuk kalau bergabung BPSS jatim itu baru saja ya saat kalau nggak salah 2019 2020 gitu-gitu-gitu biar ada yang muda oke 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 oh iya Mas kemarin kata kata Mbah Basir ya Hai nanti akan ada acara cekson 300 sub itu gimana itu wacana teman-teman dari PSSJ kalau sukses dengan 120 saatnya akan membuat 300 sub atau mungkin lebih wacana itu memecahkan rekor muri kalau bisa iya memecahkan rekor muri ya soalnya banyak yang tidak percaya itu loh mungkin saja terjadi ini yang kesulitan di kita PSSJ itu tempat dan lokasi lokasi yang mendukung warga yang mendukung termasuk kemarin kan ada sempat terhenti itu karena ada protes dari mungkin terlalu gemuruh di pondoknya Mas soalnya kan menghadap ke barat iya jarak kan hampir 200 itu ya mungkin bareng 2 acara 2 hari itu ya ya kita cari lokasi yang tepat dulu yang masyarakatnya mendukung yang izinnya gampang dan yang dapat bisa diajak kerjasama ya iya gimana gitu di dukung ditunggu saja info selanjutnya di panitia di tunggu saja lor nanti dirapatkan lagi ya masyarakat dirapatkan lagi nanti di informkan lor tercapai untuk di Baratul Subwoofer rencananya untuk lokasi menyusul dari hasil survei oke kita selaku dari tim Pak Netia minta maaf apabila ada yang keberatan dengan acara kemarin mohon untuk di revisi atau di koreksi kembali untuk berjalannya acara terima kasih yang sudah datang walaupun hatinya ada yang kecewa baru masuk terus kok sudah selesai acaranya kami sekenap PSG Jombang meminta maaf sebesar-besarnya sekian lor oke sedia dari pemancara kejadian kemarin lor sudah clear lor sebenarnya tidak dibubarkan cuma ada protes dari warga warga kawasan kawasan pondok oke lor minta maaf lor selamat menikmati selamat menikmati jadi itu karena itu sublosser yang akan selamat menikmati